Panjang kan panjang-panjang seperti yang juga kami sembuh. Yang enak, tidak panjang tapi indah. Paling tidak, tidak panjangnya seperti ini loh. Tapi bukan indahnya, kalau suara saya tidak indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ringkas VK Adhan. Adhan ada rambu-rambunya ya, tokong tukang Adhan. Adhan bagi laki-laki, setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat, ada adhan. Kecuali setiap sholat fardu, ada adhan ya. Biarpun kodok. Biarpun sendiri. Anda misalnya punya utang, sholat. Ketiduran, sobuh. Mungkin tidak tahu tahajudnya, saking khusyuknya. Tidur bablas. Bangun waktu duha. Nah, bangun duha. Ya dia tidak dosa, karena memang bukan sengaja meninggalkan, karena saking capeknya ya. Habis waktu duha, ya mau sholat, sobuh. Maka tetap disudahkan adhan. Jangan keras-keras ketahukan kalau anda ketiduran. Ya cukup anda mendengar Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu komat. Sholat sendirian. Biarpun sholat sendirian. Biarpun sholat sendirian. Apalagi sholat berjamaah. Setiap sholat fardu. Kecuali fardunya yang fardu beriringan. Misalnya apa? Ada orang ketiduran, itu seharian. Berarti kan punya utang sholat lima waktu. Kalau mau melakukan sholat mengkodok sekaligus, adhan-nya sekali saja. Cuma setiap sholat komat. Bismillahirrahmanirrahim Habis itu duhur dulu Biarpun sendiri disunatkan Tolong ya, anda yang sholat sendiri Kaum laki-laki, tetap disunatkan anda Adhan, apalagi berjamaah Adhan, kemudian ikhomat Tapi anda perempuan beda Anda tidak ada adhan Jadi kalau ada jamaah perempuan, gak usah adhan-adhan Langsung ikhom Kalau perempuan tidak ada adhan Jadi hanya kaum laki-laki, adhan Kemudian Di saat adhan itu disunatkan menghadap ke Keblat Suaranya yang bagus Dan suaranya yang lantang Terdengar, kemudian disunatkan Untuk begini Allahu Akbar, Allahu Akbar Ya, apa hikmahnya Hikmahnya mungkin kalau dengan begini Suaranya akan lebih lantang Cuma sebagian memahami sisi lain Para ulama itu merenung Ada yang menemukan, kalau begini Adhan itu untuk siapa? Untuk yang mau sholat Sholat Memberi tanda bahasanya sudah masuk waktu sholat Dan orang yang mau sholat itu macam-macam Ada orang yang normal, sehat seperti anda Bisa melihat dan bisa mendeng Ada orang yang tidak bisa melihat Tapi bisa mendeng Mendengar, bisa melihat Gak bisa melihat, buta Tapi bisa dengar Kalau dengar adhan Ngerti waktu sholat masuk Tapi ada satu orang Orang yang bisa melihat Tapi gak bisa mendengar Orang bisu Nah ini, bila pun anda teriak Teriak adhan gak dengar Tapi, kalau di besi Jika ada orang begini Oh, masuk waktu sholat Nah ini, dia hikmahnya Jadi, bila pun orang yang gak bisa mendengar Tapi melihat takannya Tunggah adhan begini Coba kalau Tunggah adhan ini Allahu Akbar, Allah Akbar Dibikir, ngapain dia? Tapi kalau begini Jadi yang bisu pun ngerti Masuk waktu sholat Allahu Akbar, Allah Akbar Dan jangan panjang-panjang Seperti yang sudah kami sembuhkan Yang enak Tidak panjang, tapi indah Paling tidak, tidak panjangnya Seperti ini loh Tapi bukan indahnya Kalau suara saya tidak indah Allahu Akbar, Allah Akbar Nah ini Kalau suaranya sering saya Kayaknya indah Cuman suara saya maklumnya Jadi maksudnya suaranya Allahu Akbar, Allah Akbar Asyadu Allah, Ilaha, Ilallah Itu kalau yang menyandung Yang membaca Yang menyuangkatkan anda Memang bagus Ini hanya karena saya saja Cuman contoh itu kan harus indah Seharusnya ya Biar bisa ditiru Ini bingung juga Tapi gak apa-apa Nah itu Jadi gak apa-apa ya Maksudnya jangan panjang-panjang Meliuk-liuk begitu Nunggu jawaban adhan Setengah jam Ini Mengganggu Merepotkan orang Dan ingat Menjawab adhan Tidak wajib Kecuali menurut riwayat Sebagian Hukumnya sunnah Yang sangat dianjurkan Kemudian Asyadu Allah, Asyadu Muhammad Rasulullah Hayalas-salah Nah ini Tolong para imam Para tukang adhan Waktu hayalas-salah Itu gambarannya adalah Kalau seandainya Gak ada mikrofon Semuanya bisa berarti Biarpun pada akhirnya Biarpun kita pakai mikrofon Tetap ke sana Hayalas-salah Itu ngadepnya ke arah Yang berbeda Ke arah kanan Mungkin gambarannya Kalau dulu itu Biar orang yang di sana Itu dengar Hayalas-salah Baru yang khas Hayalas-salah Yang kedua Balik ke arah Kebelat Hayalas-salah Baru yang ke kiri Hayalas-salah Biar yang di sana Biar yang di sana Kedengaran Hayalas-salah Begitu Jadi adhan itu Ada Tujuh ya Pertama Adhan Subuh ada dua Adhan subuh ada dua Sebelum subuh Itu disebut Adhan subuh juga Sebelum masuk Waktu subuh Untuk bertahak Jatuh orang Baru setelah itu Adhan subuh Kemudian adhan duhur Satu Komannya satu Adhan subuh Adhan dua Komat satu Sama Adhan jumat dua adhan Jumat dua Adhan Kebanyakan ulama Mengatakan Adhan jumat Ada dua Cuman perbedaannya Antara Adhan yang pertama Sudah masuk waktu sholat Atau belum Kalau adhan subuh Adhan yang pertama Belum masuk waktu sholat Jadi perlulah Masjid-masjid Masjid-masjid Dihodopkan Adhan pertama Adhan kedua Waktu subuh Jangan Tapi memang ada Karena tidak menjadi Tidak dibudayakan Jadi ada Jamaah Ngidap disini Terbingung Dengar adhan yang pertama Sudah pada pergi Mau ke masjid Lebih Belum Ini adhan yang pertama Adhan yang pertama Sebelum subuh Ada Baru nanti Adhan yang kedua Waktu subuh Adhan maghrib Biasa Adhan Adhan jumat Ada dua Dan semuanya Kebanyakan ulama Kita mengatakan Semuanya di dalam Waktu sholat Sudah masuk Duhur baru adhan pertama Sehingga tetap disunahkan Solat Kobliyah jumat Jadi adhan muaddin Memberikan kesempatan Para jamaah Untuk kobliyah jumat Cuman ada pendapat Yang mengatakan bahwa Ada pendapat Adhan yang pertama Dilakukan sebelum Masuk waktu Duhur Maka disini Tidak ada kobliyah Ya solat sunnah Apa saja Nah ini Kalau anda Ini Jadi kalau adhan 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 jumat Yang pertama Seperti yang dilakukan Di negeri kita ini Adhan yang pertama Sudah masuk Waktu jumat Waktu duhur Sehingga Setelah adhan Tetap disunahkan Kobliyah jumat Setelah jamaah Melakukan kobliyah jumat Baru kemudian Setelah itu adhan Yang kedua Di saat khotib Sudah di atas mimbar Kemudian Nanti ada Namanya At-tathbib Kalau subuh Subuh adhan yang kedua Setelah masuk Waktu subuh Supaya orang tidak tidur Ada As-salatu khairum Minan naum As-salatu khairum Minan naum Cuma disana Ada sebagian Kau muslimin Sepertinya ada Di yaman utara Ada Ada Madhab Imam Zaid bin Ali Jadi kalau anda Ke yaman utara Bukan hadramud Bukan tempat kita belajar Yaman utara Ada As-salatu khairum Minan naum Ya Bukan Bukan itu Kemudian Bilangan adhan Dalam madhab Hanifah Hanapi Komat Mirip kayak adhan Kalau madhab lain Madhab Abu Hanifah itu Sebagian mengatakan Komatnya itu sama kayak adhan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Kayak begitu Cuman jumhur Kebanyakan ulama Seperti yang kita dengar Dimana-mana Kebetulan pas ke Saudi juga Karena disana lebih cenderung Kepada madhab Hanbali Adhannya sudah Sama dengan kita Tapi kalau matahab Hanifi Sedikit berbeda Kurang lebihnya adhan Seperti itu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!